Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina International Shipping PIS Surya Triharto mengatakan sejak tahun 2021, pertumbuhan profit perusahaan yang bergerak dalam pelayaran, jasa akutan, dan logistik itu mengalami pertumbuhan 50 persen. Usai kegiatan Pertamina Goes to Campus di Padang, Sumatera Barat, Kamis 13 Juni, Surya menjelaskan saat ini PIS memiliki lebih 40 unit kapal yang melayani 60 rute ke sejumlah negara, di antaranya Meksiko, Amerika Serikat, Kolombia, Peru, Irak, Arab Saudi, hingga Perancis. Dalam upaya meningkatkan pendapatan di tahun 2024, PIS lebih fokus pada memperluas jangkauan pasar global maupun perairan internasional, di mana selain mengantarkan minyak, Pertamina juga membeli produk dari luar Indonesia. Surya meyakini target itu mampu dicapai, mengingat tingginya permintaan pasar, situasi pasar global, hingga peluang yang masih terbuka lebar. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan organisasi menjadi fokus utama. Dari Padang, Sumatera Barat, Pandio Gari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara Muartakan.